Halo Bapak Ibu sahabat guru milenial kembali lagi di channel yang luar biasa yang tentunya banyak sekali memberikan tutorial-tutorial bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya yang bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Wow keren sekali ya dan saya yakin sekali bahwa sahabat guru milenial semuanya pasti sudah gak sabar nih kali ini kita mau belajar apa lagi oke yuk kita langsung saja nih Bapak Ibu masuk ke kuisis kali ini kita akan memainkan soal dengan beberapa mode ya kan. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih siapa diantara Bapak Ibu yang akunnya sudah super wow selamat ya. Nah jika belum berhasil Bapak Ibu boleh ajukan nih ya dengan cara undang ajak guru lain di sini ada klik ajak guru lain ingat yang diajak harus guru yang benar-benar belum punya akun kuisis jadi mereka harus buat dari awal dengan kode yang nantinya Bapak Ibu dapatkan di sini. Itu ya setelah mereka mendaftar pakai link ini mereka wajib membuat game dan dikirim ke siswanya untuk dimainkan Bapak Ibu jangan juga demikian nanti dua-duanya akan mendapatkan akun super selama 30 hari sukses ya Bapak Ibu ya. Yuk kita akan coba nih cara yang pertama bagaimana Bapak Ibu kalau sebelumnya saya sudah berikan tutorial bagaimana membuat soal. Nah sekarang Bapak Ibu akan memainkan soalnya nih gimana caranya jadi ingat ya soal yang sudah kita buat masuknya dimana di perpustakaan. Perpustakaan kita klik perpustakaan Bapak Ibu tinggal pilih nih soal yang mana yang Bapak Ibu ingin mainkan nah sebagai contoh ini saya pilih misalnya tata surya ya ketika saya klik tata surya akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silahkan klik salah satu apa namanya soal yang sudah Bapak Ibu masukin dalam kuisis nanti caranya di perpustakaan. Nah disini ketika Bapak Ibu klik sekarang saya tanya lagi apakah ini akan dimainkan secara langsung saat pembelajaran atau dia mau dikasih hanya sebagai PR untuk dikerjakan di rumah. Nah kalau Bapak Ibu mau jadikan dia permainan langsung dalam kelas ya misalnya anak-anaknya sudah buah HP atau mereka ada dalam lab komputer tinggal Bapak Ibu klik main kuis langsung. Disini ada dua nih Bapak Ibu cara ini ada dua juga pilihannya ya disini ada klasik atau dipimpin guru bedanya apa sih kalau klasik siswanya itu mereka akan menentukan sendiri waktunya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu artinya mereka akan menjawab semua sesuai urutan gitu mereka selesai baca lanjut next next next. Tapi kalau guru dipimpin guru berarti Bapak Ibu guru yang punya kontrol terhadap soal berikutnya ataupun sebelumnya seperti itu. Jadi kita misalkan pilih klasik. Kalau kita pilih klasik disini Bapak Ibu tinggal dilihat ya ini pastikan kursusannya di klasik gitu. Nah modenya pun Bapak Ibu ada beberapa nih Bapak Ibu ya apakah klasik biasa apa penguasaan tim dan ujian. Nah kalau yang biasa kita lihat Bapak Ibu yang Bapak Ibu sering mainkan ya arti akan saya tunjukin modelnya ya itu adalah di bagian kursus klasik ini. Bapak Ibu boleh baca seni peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan bersendirian di video. Nah disini Bapak Ibu boleh lihat-lihat dulu nih bagaimana nih pengaturannya upaya peserta berapa kali sih peserta ikuti kuis. Apakah default? Default itu maksudnya ya sudah sesuai dengan ini ya sesuai dengan game yang ada di kuisis atau Bapak Ibu mau buat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah kalau Bapak Ibu pilihnya nanti 1, 2, 3, dan seterusnya itu mereka harus perlu jin. Nah jadi gak sikit repot ya. Nah atau Bapak Ibu mau kuisis membelikan ini itu memperberatukan Anda boleh dijelaskan atau tidak. Kemudian apakah anak-anak bisa mendapatkan pengulangan pertanyaan. Ya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ini apa ya tidak perlu ada remedialnya seperti itu tinggal di klik aja. Jadi kalau salah ya sudah salah sekali aja. Kemudian tanya jawabannya apakah perlu ada kunci jawabannya. Sorry tunjukkan jawaban maksudnya itu ketika mereka ini ya Bapak Ibu ya setelah menjawabkan biasanya akan muncul jawaban benar-benar salahnya. Apakah perlu gitu ya Bapak Ibu kalau perlu klikkan aktif, kalau gak perlu tidak aktif. Apakah kunci jawabannya setelah kunci jawabannya kalau perlu, buat perlu, kalau tidak tidak aktif gitu. Soalnya perluka dia cek supaya setiap siswa, jadi sekalipun mereka sebelah-sebelahan maka soalnya akan tidak sama urutannya gitu. Ya kan kemudian timernya gimana di. Kemudian lewati pertanyaan dan dia jawab akhir apakah perlu diaktifkan atau tidak. Nah name victory ini maksudnya adalah siswanya nanti akhirnya punya nama yang nama yang dibuat sendiri oleh kuisis. Jadi gak bisa nama asli, ini akan kerepotan jadi bagusnya itu diaktifkan aja karena kita mau misalnya untuk menjadikan nilai ulangan ya. Jadi agak kerepot nanti kalau tiba-tiba namanya tidak nama asli. Apakah ada power ups di mana siswa dapatkan poin tambahan kalau perlu buat perlu, kalau tidak tidak. Apakah perlu dapat sticker kalau siswa misalnya berhasil. Nah ini biasanya akan sangat bagus sekali karena siswanya juga akan senang ketika mereka dapat sticker kalau benar gitu. Apakah perlu kapan peringkat di akhir, kalau perlu klik oke, kalau tidak tidak usah. Musiknya gimana perlu apa tidak gitu. Meme-nya perlu gak, nah meme-nya ini Bapak Ibu bisa pilih juga ya kan. Kalau misalnya benar seperti apa, salah seperti apa. Nah kalau sudah di oke kan, sudah Bapak Ibu pikir sudah mantap ya. Di pilihan klasik ya ingat ya pilihan klasik seperti biasa. Nanti kita akan tengok lagi bentuk klasiknya. Klik lanjutkan. Nah soalnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya di tampilan guru. Nah biasanya kalau jaringannya memang agak sedikit terganggu, dia akan jadi lama ya Bapak Ibu ya. Jadi memang krisisnya itu butuh ini ya jaringannya, bagus. Bapak Ibu tinggal klik copy yang di atas sini. Lalu Bapak Ibu silahkan kirimkan ke anak-anak Bapak Ibu, lihat WA atau grup guru dan sebagainya ya. Kita coba, misalnya si anak sudah dapatkan linknya lalu dimainkan. Bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah disini tampilan siswanya seperti ini. Ini kalau saya memang menggerikan laptop ya. Namanya sudah oke, kita klik mulai ya. Coba lihat disini dulu Bapak Ibu. Disini belum ada yang main ya, belum ada pemain ya. Nah ini sebagai siswanya saya klik mulai. Jadi si siswanya sudah klik mulai. Tapi dia belum bisa Bapak Ibu mulai permainan karena ada ini tulisannya menunggu guru mau mulai. Jadi kita beralih ke akun guru disini. Sudah masuk nih ya kan. Lalu kita sekarang klik aja oke supaya bisa dimulai oleh siswanya. Kita klik mulai disini. Nah kita pindah ke akun siswa. Nah disini siswanya juga sudah mulai nih Bapak Ibu. Saya pelankan suaranya. Oke disini siswanya sudah mulai. Sudah bisa. Pantuan suaranya adalah matahari ya. Nah cuman lihat ya ada jawaban benarnya ya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian. Ada ini merah. Kemudian. Terjauh. Salah. Kemudian. Pantuan suaranya adalah Mercurius. Kemudian. Ini kita coba aja ya Bapak Ibu. Ini adalah kecepatan siswa ya. Jadi siswanya kalau sudah benar langsung. Ini lanjut gitu. Pantuan suaranya adalah Satunus ya. Jadi siswanya yang nentukan gitu Bapak Ibu. Satu-satunya dunia Malaysia adalah Bumi. Ya kita main cepat aja. Kemudian satelit bumi adalah bulan. Nah kalau apalagi nih Bapak Ibu. Kita lihat dulu sini. Satu-satunya terbesar adalah Jupiter. Oke. Oke. Kemana main. Ya. Oke. Sudah selesai. Ini Bapak Ibu. Siswanya sudah selesai. Tampilannya di siswa seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Mengisung hasil Anda. Nah. Seperti ini. Nah. Sudah ada ya. Langsung ketahuan diberapa performanya kita. Peringatnya berapa. Di siswa sudah langsung nampak nih Bapak Ibu. Peringatnya berapa dia. Performanya berapa nilainya. Benarnya berapa. Sebagai benar 0. Salahnya 1. Waktu pertaniannya 4 second. Benar beruntut 7. Nah. Kita lihat bagi di akun gurunya. Kalau di akun guru muncul seperti itu. Lalu dia akan otomatis dibawanya ke analisa. Ini seperti ini. Nah. Oke. Bapak Ibu. Jadi kita tahu siswanya soalan nomor 7. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita klik keluar. Itu dia penggunaan dari klasik gitu Bapak Ibu. Nah. Bagaimana? Coba kita lihat lagi. Kalau kita mainkan gamenya. Dengan cara klasik kecepatan guru. Kita lihat ya. Kita lihat dulu nih Bapak Ibu. Sebentar. Kita akan coba balik-balik lagi. Ayo kembali, kembali, kembali. Kita akan. Di sini kita pilih sekarang nih. Klasiknya nih Bapak Ibu. Saya akan coba. Oh dia ini ya. Saya akan coba kembali ke perpustakaan lagi. Sebentar nih lagi. Dicoba nih Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sini dulu. Nah. Kita masuk ke perpustakaan. Kita ambil game yang tadi. Tata surya. Kita ambil nih Bapak Ibu main quiz langsungnya. Tapi modelnya dipimpin guru. Nah. Kita tengok bedanya ya. Ini saya anggap tidak perlu lagi di otak-atik. Kita lanjutkan. Dipimpin guru itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Kalau siswa. Klasik siswa dan juga dipimpin guru. Kita ambil linknya dulu. Kita akan coba. Tapi ada beda ya Bapak Ibu ya. Kita coba di sini. Ini saya tutup. Ini saya apa dulu. Oke. Saya langsung ke pimpin. Oke. Kita akan coba lihat. Kita klik mulai. Ini Bapak Ibu. Dan yang pertama kita akan klik langsung di sini. Mulai ya. Sudah ada mulai ya. Nah. Coba lihat. Ditampilkan guru seperti ini Bapak Ibu modelnya. Nah. Jadi gurunya akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Akan tampil seperti ini di siswanya. Akan tampil seperti ini. Yang berada dengan matahari adalah. Amerikarius. Nah. Coba lihat Bapak Ibu dijawab. Tapi kita tidak bisa. Ini Bapak Ibu benar gitu ya Bapak Ibu. Terus kita mesti. Menunggu ya Bapak Ibu ya. Sampai nanti si gurunya klik next gitu di sini. Nah. Ini baru selesai kan. Nah. Jadi kalau kita klik. Kalau kita belum klik. Maka siswanya akan tetap seperti ini. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi. Ini tidak ada tombol next step sama siswanya. Karena guru yang pimpin. Tapi coba saya klik di sini. Ini berubah soalnya. Bapak Ibu lihat. Siswanya juga baru-baru bisa berubah. Oke Bapak Ibu ya. Bisa paham ya. Kita klik. Oke. Sekalipun ini benar. Dia tidak. Ini Bapak Ibu. Tidak bisa pindah. Langsung. Di guru memang langsung berhenti. Kenapa? Karena peserta cuma satu. Kecuali tadi pesertaannya banyak. Itu belum selesai. Sampai nanti di sini. Nih. Kalau ini kita lihat Bapak Ibu. Kan ini ada waktunya nih. Bapak Ibu boleh lihat ya. Bagian atas di sini. Ada waktu di sini yang berjalan nih. Ya. Sorry. Ini nih. Ini waktunya berjalan. Dia akan tetap ikut ini. Selama. Apa ya. Waktu ini belum habis. Selama pesertaannya belum jawab semua. Ini masih jalan terus. Kecuali kalau saya sebagai peserta cuma satu orang. Ya. Karena saya sendiri. Saya klik aja langsung. Udah habis waktunya. Di sini langsung otomatis berhenti. Karena udah selesai. Ya. Jadi itu bedanya Bapak Ibu ya. Sivek klasik yang dipimpin oleh guru dan dipimpin oleh siswa. Selamat mencoba Bapak Ibu. Sukses selalu. Sahabat guru medial. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.